Salam para sahabat cahaya mulia Indonesia dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam kisah seekor kuda. Cerita ini dari daratan Tiongkok kuno. Ada sebuah keluarga yang memiliki seekor kuda, dimana kuda ini mereka pergunakan membantu untuk membajak sawah. Namun suatu hari kuda ini meninggalkan keluarga ini dan lari ke hutan belantara. Maka para tetangga Hande Tolan kerabat menyampaikan kata-kata penghiburan kepada sang bapak pemilik kuda. Bapak malang sekali nasibmu, kuda yang hanya satu ekor yang bapak miliki sekarang harus pergi ke hutan. Namun bapak ini menjawab, Malang siapa yang tahu. Beberapa hari kemudian kuda ini kembali dan di belakangnya beberapa kuda liar ikut dengan kuda tersebut. Maka para Hande Tolan tetangga kerabat menyampaikan kata-kata kepada bapak ini. Bapak untung sekali nasibmu. Tadinya kudamu hanya satu ekor, sekarang sudah banyak. Bapak ini menjawab, Malang dan untung siapa yang tahu. Salah seekor kuda liara dicoba dilatih dan dijinakkan oleh anak dari si bapak ini. Namun si anak terjatuh dari kuda dan mengalami kecelakaan kakinya patah. Para kerabat Hande Tolan tetangga menyampaikan kata-kata kepada bapak ini. Bapak malang sekali nasibmu. Anakmu satu-satunya harus mengalami cacat seumur hidup. Bapak ini menjawab, Malang dan untung siapa yang tahu. Pada minggu-minggu berikutnya, Segerombolan tentara dari kota datang ke desa tersebut, Mencacah, mendata semua anak muda yang fisiknya sehat dibawa ke kota, Akan dijadikan menjadi tentara sukarelawan. Karena di kota terjadi perang. Tiba di rumah bapak yang punya kuda, Ditemukan anaknya cacat. Maka tidak layak untuk dibawa ke kota menjadi tentara. Kemudian para tetangga Hande Tolan, Kerabat, Datang lagi ke bapak ini mengatakan, Bapak untung sekali nasibmu. Anak kami semua dari desa ini, Yang laki-laki yang sehat sudah dibawa ke kota untuk menjadi tentara. Namun anak bapak masih tetap tinggal di desa ini bersama bapak. Kemudian bapak ini menjawab dengan hal yang sama, Malang dan untung siapa yang tahu. Kemudian bapak ini melanjutkan, Hanya Tuhan yang tahu. Kemudian dia lanjutkan lagi dengan kata-kata, Pandangan pemikiran dari manusia tentang malang, Bagi Tuhan pasti berbeda. Bagaimana manusia pandangannya adalah untung, Untuk Tuhan pasti juga berbeda. Apapun keadaan kita, Apapun situasi kita, Tuhan adalah pengatur dari segala keadaan hidup kita. Mari kita bersyukur dalam situasi dan kondisi apapun, Kata bapak ini. Kata bapak ini.